Penyakit sama, belum tentu penangannya itu harus sama teman-teman Yang pastinya kita cek dulu satu persatu bagaimana yang harus benar-benar kita servis dan benar-benar kita ganti Jadi kita tidak membuang banyak waktu, tenaga dan juga yang pastinya biaya untuk konsumen Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat teman-teman teman-teman Jadi di kesempatan kali ini saya kedatangan motor Honda Beat lama Seperti biasa, kasusnya ini itu merebet, teman-teman merebet Tidak mau hidup dan juga sekalinya hidup itu susah ya Oke, kita coba hidupkan Oke, coba ya Nah, hidup Nah, mati, mati seperti itu ya teman-teman ya Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya Jadi disini tidak ada kode milnya Dan motor itu digas, tebut malahan ya Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Kita coba cek untuk di full pumpnya Di rotaknya itu tekanannya berapa Kita cek dulu ya Oke, jadi ini sudah saya pasang untuk Ini alat penekannya Alat penekan rotaknya Nah, kita coba cek untuk tekanan dari full pumpnya Nah, untuk tekanannya tidak sampai 20 PSI ya teman-teman Nah, untuk tekanan normalnya Di PSI ketika kontak on dan disini Tidak sampai 20 PSI Bahkan dari 10 PSI pun tidak ada ya teman-teman Nah, kita coba hidupan Kita susahin ini Nah, untuk hidup saja Dia tidak mau nak ya untuk tekanannya Jadi kita cek dulu Untuk bagian full pumpnya Sebelum kita bongkar Untuk di bagian throttle body Dan kita servis lain-lainnya Kita cek dulu untuk bagian rotaknya Kalau bisa kita servis Kita servis Kalau tidak ya mau tidak mau Kita harus menggantinya dengan yang baru teman-teman Oke, kita bongkar dulu Oke, kita cabut selan-lan ya Jangan sampai ada yang patah Jadi, ini kita santu dengan opel Seperti ini ya teman-teman Dan kita putar Cari selaf Untuk pembesnya Ini sudah agak mulai hitam Tapi masih agak bagus Masih agak layak Jadi kita Bongkar dulu untuk bagian pembesnya Oke, langsung saja kita bongkar ya Atau ini sebelum kita bongkar Lepasih dulu Untuk pembesnya Dan ini Oringnya juga jangan lupa ya Nah, dan disini Untuk kabel-kabelnya Ada diingat-ingat Urutannya Hitam, merah Hitam, merah Jangan sampai terbalik ya teman-teman Kita lepasi dulu Ini bisa menggunakan Bantuan tanglancip Atau obeng min Bisa kita jongkel Atau kita tarik Seperti ini Kalau sudah Tidak kentor ya Kita Buka Ternyata double teman-teman Yang untuk Oringnya double-nya Cuman satu saja Tapi ini double teman-teman Kurang Biar Dikasih satu Kurang banyak Jadi double ya Jadi Kalau sudah ini Kita jungkit saja Untuk rotaknya Seperti ini Oringnya Juga jangan lupa Nanti lepul masalah Ini sudah bisa dipastikan Untuk rotaknya ini Nanti ya teman-teman Kita singkirin saja Untuk rotaknya Sini kita cuci dulu Untuk Oke langsung saja kita pasang kembali ya Dan disini Dan disini untuk rotaknya Saya ganti Menggunakan yang Aftermarket ya teman-teman Yang saja kita pasang Kita pasang Dan lupa sebelum pemasangan Ini Tutup ini kita buka dulu ya Tidak sampai Salah ya Dan kita pastikan Untuk kabel Untuk Min dan plusnya Untuk plus ini kabel Merah ya teman-teman Dan untuk minnya Ini kabel hitam Ini jangan sampai terbalik ya Oke Peringnya kita ganti yang baru ya Oke Kita pasang Kita masukkan dulu Untuk pemasangan Kita masukkan dulu Kabelnya Ini kita keluarkan Seakan Nanti pas ya Seakan pas di Kepanya Nah seperti ini teman-teman Lanjut Kita pasang juga Untuk ini Kita ini Lihat Untuk lurus-lurusannya Jangan sampai Biar yang nyelip Lurus Harus 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 Masuk Nah kita Harus Masukkan Nah Sampai bunyi Klek Sampai kunci semua ya Teman-teman Nah Lalu kita masukkan Untuk Soketnya Sampai terbalik ya Hitam merah Hitam merah Teman-teman Nah Hitam merah Ini juga Hitam merah Bisa dibantu Untuk Supaya Lebih dalam Nanti Kita Bantu Tusuk-tusuk Pake Oping Seperti ini Jangan lupa Jangan lupa Untuk Ini O-ring Di Pembesnya Juga Kita Pasang ya Oke Sudah Lanjut Kita pasang Dan kita tes Berapa tekanan Dari rotak ini Kita lanjut Lanjut Kita pasang Kembali Untuk pemasangan Ini Kita cari selat Sama seperti Saat kita Masukkan tadi Ya Kita cari selat Jangan memaksa O-ring Juga Jangan sampai Terjepit Karena Kalau Terjepit Terus Patah Nanti Bisa Bocor Sewaktu Kita Isi Minyak Full Teng Itu Bisa Tumpah Tumpah Dari Sini Jadi Usahakan Pemasangan Benar Rapat Pasang Tenggal Socker Oke Nah jelas ya Coba kita Tes Kita hidupkan Sudah hidupkan Baik Oke Nah terlihat ya Lutup tekanan 40 PSI Teman-teman Tekanan normal Kita Matikan lagi Kita hidupkan Nah Disitu 40 PSI Kita coba Hidupkan Teman-teman Untuk langsung Normal ya Teman-teman Coba kita gas Nah Jika Dia langsung Nyaut ya Oke Untuk Ini Normal Kita Gitu Anginnya Oke Jadi Alhamdulillah Sudah Selesai Teman-teman Jadi Penyakit Sama Belum tentu Penangannya Itu harus Sama Teman-teman Yang pastinya Kita cek dulu Satu persatu Bagian mana Yang harus Benar-benar Kita servis Dan benar-benar Kita ganti Jadi Kita tidak Membuang Banyak Waktu Tenaga Dan juga Yang pastinya Biaya Untuk Konsumen Jadi Supaya Yang kita Ganti Itulah Yang memang Harus Kita Ganti Atau Itulah Yang harus Kita Benar Itu Teman-teman Untuk Video Kali ini Cukup Sampai Disini Semoga Bermanfaat Kita Ketemu Lagi Di Next Video Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh